Halo hai semuanya Welcome back to my youtube channel bersama aku Mi Diana Di video kali ini aku akan memberikan Kalian informasi mengenai JJ yang menyangkal Rumor mengenai kerjasama Dengan kakau untuk menjadi Pemegang saham tertinggi di SM Entertainment Jadi JJ Group secara resmi menutup Rumor bahwa mereka akan bergabung Dengan kakau dalam upaya Untuk menjadi pemegang saham utama di SM Pekan lalu Kakau menjadi pemegang saham terbesar Kedua di SM setelah Mengakuisisi 9,05% Saham di perusahaan itu Dan itu adalah sebuah langkah Yang dikecam oleh pendiri SM Yaitu Lee Zuman sebagai tindakan Yang ilegal Akuisisi itu terjadi Hanya beberapa hari Setelah CEO dari SM saat ini Yaitu Lee Sung So Yang merupakan keponakan dari Lee Zuman Dan juga CEO Tak Yong Jung Yang mengumumkan visi mereka Untuk SM 3.0 Yang baru Direstrukturisasi Yang melibatkan pemutusan Hubungan dengan produser lama Lee Zuman Setelah hal itu terjadi guys Lee Zuman terbang Kembali ke Korea Dan mengumumkan bahwa dia akan Mengambil tindakan hukum terhadap SM Karena melanggar undang-undang komersial Dengan secara ilegal Menerbitkan saham baru perusahaan Dan obligasi Konversi selama perselisian Dengan manajemen Kemudian pada tanggal 10 Februari Menerbitangani kesepakatan Dengan Lee Zuman Untuk mengakuisisi 14,8% saham di SM Dan menjadikannya Pemegang saham terbesar di SM guys Pada tanggal 14 Februari Dilaporkan bahwa Kakao Telah menghubungi GG Group Untuk proposal kerjasama Dalam mengakuisisi saham SM Laporan itu mengklaim Bahwa untuk melawan Kemitraan baru Haibi Lee Zuman Kedua kolomongat itu guys Berencana untuk mengakuisisi Total gabungan 19,9% Saham milik SM Namun malam harinya GG Group secara resmi Membantah sedang mendiskusikan Proposal itu dari Kakao Dengan anak perusahaannya guys